Lima kapal terbesar di dunia. Di urutan kelima ada Oasis of the Sea. Oasis of the Sea mulai berlayar pada tahun 2009. Kapal ini memiliki panjang keseluruhan 361,6 meter dan tinggi 72 meter. Kapal ini mampu menampung sebanyak 6.296 penumpang. Di urutan keempat ada Alur of the Sea. Alur of the Sea memiliki panjang 362 meter dan lebar 60 meter. Kapal ini mampu mengangkut 5.400 orang dan pertama kali berlayar pada tahun 2010. Kapal ini lebih besar jika dibandingkan dengan kapal Titanic yang hanya memiliki panjang 269 meter dan lebar 28 meter. Di urutan ketiga ada Harmony of the Sea. Harmony of the Sea selesai dibuat pada Mei tahun 2016 dan mulai mengarungi lautan pada Juni tahun 2017. Kapal ini memiliki panjang 362 meter dan lebar 66 meter. Kapal terbesar ketiga ini mampu mengangkut 5.479 penumpang. Di urutan kedua ada Symphony of the Sea. Symphony of the Sea selesai dibuat pada April tahun 2018. Kapal ini memiliki tinggi 72 meter dan panjang 362 meter. Salah satu yang menjadi bagian unik dari kapal ini adalah arena seluncur setinggi 10 lantai yang bernama The Ultimate Abyss. Di posisi pertama ada kapal Wonder of the Sea. Kapal ini memiliki panjang 362 meter dan lebar 64 meter. Wonder of the Sea mampu menampung hampir 7.000 tamu pada kapasitas penuh. Menurut informasi yang dihimpun, total pembangunan kapal pesiar ini menelan biaya 13 triliun rupiah. Jangan lupa follow, like, komen, dan share. Terima kasih.